My Feet, Step in Style, Walk in Wellness Saudara Presiden Joko Widodo akan menutup masa jabatannya dengan berkantor di Ibu Kota Nusantara selama 40 hari sebelum purna tugas pada Oktober mendatang. Semua kegiatan Presiden akan dilakukan di IKN, termasuk memimpin rapat dan titik keberangkatan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Berkantor di Ibu Kota Nusantara, jadi pilihan yang diambil Presiden Joko Widodo untuk menutup masa tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut, Presiden akan berada di IKN mulai 10 September 2024 hingga 19 Oktober mendatang, atau tepat 40 hari sebelum purna tugas. Joko Widodo juga akan memimpin sejumlah rapat di IKN. Selain itu, IKN juga akan menjadi titik keberangkatan Presiden untuk kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Recana beliau berkantor itu kan sampai tanggal 19, kemungkinan dari tanggal 10 sampai 19. Dan ada beberapa di Selasa itu, kegiatan rapat dan nilai, termasuk bukan mungkin bunker, buka hem, dan ke kota lain. Berarti selama berapa hari itu, Pak? Seminggu lebih? Ya, kalau sampai tanggal 19, kemungkinan, kemungkinan dari 40 hari. Berapa ke selain ke IKN itu, biar pembangunan cepat atau bagaimana, Pak? Ya, beliau kerja di sana sambil memindahkan. Untuk pemindahan aparatur sipil negara, baru akan dilakukan setelah semua fasilitas siap. Jokowi mengakui, saat ini ada fasilitas yang sudah siap dan bisa digunakan, namun banyak juga fasilitas yang masih dalam proses pembangunan. Ya, semuanya akan dilihat fasilitas-fasilitas yang ada sudah siap. Memang sebagian sudah siap, tetapi sebagian juga belum. Saya kira kita pindah itu kalau betul-betul siap. Termasuk saya itu juga sama. Bunda betul-betul memang harus siap. Tapi, kita terus menunggu sana 3 hari, 4 hari untuk terus mengkonsolidasi dengan sekolah-sekolah yang akan enak dan apa yang sudah kita rencanakan sesuai dengan target yang ditentukan. Ini pekerjaan besar, ini pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi, tidak segampang yang kita bayangkan. Data yang kami himpun dari Kompas.id Progres pembangunan infrastruktur kawasan Istana Kepresidenan hingga 9 Agustus 2024 mencapai 95 persen. Terdiri dari Istana Garuda, Istana Negara, Lapangan Upacara, Plaza Seremoni, 4 Kantor Kementerian Koordinator, 12 Tower Hunian ASN, Memorial Park, Visitor Center, hingga Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Timur. Sementara skenario pemindahan ASN Kementerian Lembaga akan dilakukan bertahap. Melalui rekrutmen CPNS di Juli hingga Agustus dengan formasi awal 40.021 CPNS, 5 persen untuk putra-putri Kalimantan, ada juga mutasi pegawai Pemda di sekitar Ibu Kota Nusantara.